Pemka Purbalingga melakukan vaksinasi tahap kedua. Pada vaksinasi tahap dua, puluhan petugas pelayanan publik dari instansi pemerintah mendapat vaksinasi di sejumlah tempat yang disediakan oleh Pemka Purbalingga. Puluhan petugas pelayanan publik instansi pemerintah di Kabupaten Purbalingga mendapat vaksinasi di Gedung Korpori Jalan Maijen Sungkono Purbalingga. Satu persatu petugas dari BPBD, Samsat, dan Kecamatan Kalimana ini sebelum mendapat vaksinasi harus mengikuti screening dari petugas medis. Kepala Puskesmas Kalimana Dr. Gigi Nur Sarifah mengatakan pada kegiatan vaksinasi hari ini diikuti 87 petugas pelayanan publik dari tiga instansi yang ada di Purbalingga. Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat untuk ikut bersama menyukseskan kegiatan program vaksinasi pemerintah. Hari ini vaksinasi tahap kedua, untuk hari kedua, ada dikati 7 petugas pelayanan. Ini tuh? Dari mana aja? Dari Samsat, BPBD, dan dari Kecamatan Kalimana. Kepada seluruh masyarakat, Kecamatan Kalimana dan Kabupaten Purbalingga, tidak usah khawatir dan takut terhadap vaksinasi. Mari kita sukseskan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai kebalan komunitas untuk vaksinnya. Secara bertahap akan di-dropping dari pemerintah pusat. Jadi tidak usah khawatir, nanti semuanya juga akan mendapatkan diri. Hingga saat ini petugas medis masih melakukan vaksinasi di sejumlah tempat. Rencananya, vaksinasi tahap dua akan selesai pada tanggal 28 Februari 2021. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satellit TV, Mewartagan.